Halo semua, salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini. Berampas ganggu rumah tangga sampai suruh cerai itu haram kata UAI. Sejak kebelakangan ini, hangat diperkatakan di media sosial mengenai isu orang ketiga dalam rumah tangga pasangan suami istri sehingga berlaku perceraian. Baru-baru ini, pendakwa Furkan Pawaz menemubual Ustaz Azhar Idrus mengenai topik penyondol dalam rumah tangga yang menjadi bualan ramai. Menerusi video dikongsikan di Instagram, Furkan meminta pandangan daripada UAI mengenai perkara itu. UAI menjelaskan Islam membenarkan poligami namun perlu faham mengenai poligami. Kita kena bahagikan dulu mana yang dikatakan mengganggu rumah tangga orang dan mana yang dikatakan poligami yang dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam ini, dia kawinkan seorang, jika kamu kawin lebih seorang dibolehkan, bukan disuruh, cuma kena faham katanya. Kata UAI lagi, istilah penyondol itu mempunyai makna tersendiri di mana wanita itu layak digelar sedemikian jika sengaja mahu merosakkan rumah tangga orang lain. Menurut UAI, haram hukumnya jika seseorang wanita itu mengganggu rumah tangga seseorang sehingga suami menceraikan istrinya. Kalau makna sondol itu ialah seorang perempuan yang dia sengaja nak merosakkan rumah tangga orang lain, baru hukumnya haram. Tapi kalau dia nak berkahwin dengan suami orang, hukumnya harus. Ramai orang salah faham, dia kata kalau kawin dengan suami yang dikira merampas, salah. Perampas ini, begini, dia kawin dengan suami orang dan dia suruh cerai istri tua, itu perampas. Dia hidup dengan baik, dia akan jadi istri yang kedua, itu bukan perampas. Itulah yang dibenarkan dalam Islam. Hukum itu tengok betul-betul, bukan dengan emosi. Kalau memang dia ganggu rumah tangga orang supaya runtuh rumah tangga itu, supaya bercerai lelaki, bini itu haram. Itu bukan pendapat saya, itu pandangan di sisi Islam katanya. Sekian info, terima kasih. Terima kasih telah menonton!